Di hadapan ratusan rektor se-Indonesia, serta sejumlah tokoh nasional seperti Din Syamsudin dan Bupati Sumbawa, Menteri Kelautan Susi Puji Astuti menyatakan potensi produksi garam khususnya di Pulau Sumbawa dengan areal seluas 2.120 hektare tersebar di sepanjang pesisir utara, diperkirakan dapat menghasilkan produksi garam sebesar 212 ribu ton per tahun. Dari kapasitas produksi tersebut, Sumbawa layak menjadi pilar suasembada garam di Indonesia. Bentuk konkretnya, pemerintah dalam menghadapi masalah garam dengan cara memberanisasi daripada ladang garam, menambah luas real produksi garam, serta mendukung modal. Serta mengajak perusahaan garam nasional menjadi partner utama para peladang garam. Mudah-mudahan Sumbawa ini bisa menjadi salah satu pilar menuju kepada suasembada. Pengembangan dari pemerintah sendiri bagaimana? Kan tadi, dengar sudah tadi, petani yang ngomong. Bisa ada penegasan kembali? Ya, membranisasi daripada ladang garam, menambah luasnya, menambah modal, tempat penyimpanan, pengangkutan, membawa PT. Garam untuk menjadi partner utama para peladang garam. Kelengkaan garam di beberapa wilayah di Indonesia membuat pemerintah terpaksa melakukan impor garam dari Australia. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Kiat TV Berita Sumbawa, Al-Tanggara Barat, Irwan Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat, Irwan Tenggara Barat. Terima kasih. Terima kasih.